Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba contoh soal PKN kelas 8 bab 1 Yaitu tentang memahami kedudukan dan fungsi Pancasila Kita langsung masuk ke nomor 1 ya Soal nomor 1 Dasar negara bagi negara Indonesia adalah A. Bineka Tunggal Ika B. Pancasila C. UUD 1945 Atau D. UUD 1950 Kalian coba jawab ya sampai garis birunya habis Dan jawabannya adalah B. Pancasila Kita bahas ya Dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea keempat Nah kita lanjut ke soal nomor 2 Pancasila itu memiliki 2 pengertian Yaitu berbatu sendi yang 5 Dan pelaksanaan kesusilaan yang 5 Yaitu kecuali A. Dilarang mencuri B. Dilarang merokok C. Dilarang mabuk Atau D. Dilarang berbohong Nah jadi manakah diantara 4 ini Yang bukan pelaksanaan kesusilaan yang 5 Kalian coba jawab ya Dan jawabannya adalah B. Dilarang merokok Nah kita bahas ya Pelaksanaan kesusilaan yang 5 Yaitu Dilarang melakukan kekerasan Dilarang mencuri Dilarang berjiwa dengki Dilarang berbohong Dan dilarang mabuk Jadi tidak ada larangan untuk merokok ya Kita lanjut ke nomor 3 Pancasila sebagai pandangan hidup Sering disebut juga A. Way of life B. Way for life C. Way for life Atau D. Way of life Kalian coba jawab ya Dan jawabannya adalah A A. Way of life Pancasila sebagai pandangan hidup Sering disebut juga Way of life Pegangan hidup Pedaman hidup Pandangan dunia Ataupun petunjuk hidup Kita lanjut ke nomor 4 Istilah Pancasila Sudah dikenal Sejak zaman Majapahit Hal ini tercantum dalam buku A. Negara Kertagama Karya Prapanda B. Sutasoma Karya Empu Prapanca Atau C. Negara Kertagama Karya Empu Tantular Atau D. Sutasoma Atau D. Sutasoma Karya Empu Tantular Kalian coba jawab ya Istilah Pancasila itu terdapat pada dua kitab Yaitu kitab Kitab Negara Kertagama Kitab Negara Kertagama Karangan Tapanca Kalian coba jawab ya Dan jawabannya adalah Yap C. Keempat Mengapa? Kita bahas Pemilihan secara terbuka Pemilihan secara terbuka atau umum Baik itu lingkup kecil maupun besar Adalah pengamalan sila keempat Jadi pemilihan ketua kelas juga Itu merupakan pengamalan sila keempat Kita lanjut ke soal nomor 6 Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam A. Tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 2000 Atau B. Tab MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2001 Atau C. Tab MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 Atau D. Tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 2001 Kalian coba jawab ya Dan jawaban yang benar adalah C. Tab MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 Kita bahas Menurut Tab MPR nomor 3 garis miring MPR garis miring 2000 Tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan Dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Kita lanjut ke nomor 7 Pancasila sebagai dasar negara Juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 Alinia ke A. Pertama B. Kedua C. Ketiga A. Atau D. Keempat Kalian coba jawab ya Ini gampang banget Dan jawabannya adalah Ya D. Keempat Rumusan Pancasila yang terdapat pada Alinia keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara yuridis konstisional sah Berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara Lembaga masyarakat dan setiap warga negara Tanpa kecuali Jadi sudah jelas ya Pancasila itu terdapat pada Alinia keempat Kita lanjut ke nomor 8 Mengembangkan sikap saling tenggang rasa Itu merupakan contoh pengamalan sila ke A. Tiga B. Dua C. Lima Atau D. Empat Kalian coba jawab ya Jawabannya menara adalah B. Kedua Nah disini ada beberapa contoh nih Pengamalan sila kedua Yaitu Tidak membeda-bedakan sesama manusia Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia Serta mengembangkan sikap saling tenggang rasa Jadi sudah jelas ya Saling tenggang rasa itu adalah contoh pengamalan sila kedua Kita masuk ke nomor 9 Ideologi itu berasal dari dua kata Yaitu A. Ide dan Logos B. Idea dan Logos C. Idea dan Logos Atau D. Ide dan Logos Kalian coba jawab ya Jawabannya adalah C. Idea dan Logos Kita bahas ya Ideologi itu berasal dari dua kata Yaitu Idea dan Logos Idea itu berarti ide, konsep, gagasan, ataupun cita-cita Sedangkan Logos artinya pengetahuan Kita lanjut ke soal nomor 10 Soal terakhir Sandi berdoa sebelum makan Secara tidak sadar Sandi telah mengamalkan Pancasila Sila ke A. 3 B. 4 C. 2 Atau D. 1 Kalian coba jawab ya Ini gampang banget Dan jawabannya adalah D. 1 Kita bahas Sangat jelas ya Bahwa segala yang berhubungan Dengan Tuhan yang mahasiswa Itu pasti adalah sila pertama Gimana? Dari 10 soal Jawabannya benar semua atau enggak? Kalian terus pelajari ya Terus coba juga latihan-latihan soalnya Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton